Menteri Pemuda dan Olahraga justru mempersilahkan rakyatnya berjudi. Ia kemudian membantah pernyataannya hanya kurang dari 24 jam. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Mahrawi mengeluarkan pernyataan yang menulai pola. Politikus partai kebangkitan bangsa itu tidak melarang perjudian dalam pertandingan setap pola. Imam menyampaikan hal itu ketika menjadi pembicara dalam seminar dan diskusi nasional di Kampus Universitas Indonesia kemarin. Menurutnya, judi merupakan hal lumbar. Namun ia menekankan, praktek judi tersebut tidak boleh mempengaruhi hasil pertandingan setap pola. Silahkan berjudi. Kita mohon maaf, ini bukan fakwa. Orang berjudi itu kadang pilihan, kadang juga keyakinan. Karena sebagian orang berjudi itu kadang hobi, kadang yang buah sial. Ketika kemudian tahun 1991, pola kasi SDSB Indonesia itu dihentikan oleh negara, saya melihat secara langsung betapa banyak orang di Indonesia berbunuh-bunuh berjudi pergi ke Malaysia dan Singapura. Masalah itu sumber pembiayaan olahraga itu dari itu. Saya ingin menyatakan bahwa silahkan mereka berjudi bola. Itu hak mereka. Tapi jangan pernah hasil judi atau cara judi itu masuk kepada pengaturan skor dan masuk ke lapangan. Cukup di tribunan saja mereka berjudi main-main. Tapi kalau sudah masuk ke lapangan, mengatur masjid, mengatur pemain, maka di mana sungguhnya fondasi revolusi mental terjadi. Pernyataan Mempora menuai kecaman dari berbagai pihak. Belum sampai 24 jam, Imam membantah pernyataannya sendiri. Pendapat terakhirnya berubah 180 derajat. Terima kasih telah menonton. Setiap ucapan seorang Menteri di publik merupakan cerminan pendapat pemerintah. Pejabat yang digaji rakyat sudah seharusnya tidak membuat bingung masyarakat. Apalagi dengan mengeluarkan pernyataan yang berubah-ubah. Dari Depok, Jawa Barat dan Jakarta, tim TV One menabarkan.